Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya tidak hanya akan bermain game Hago, namun saya akan membahas bot yang ada di Hago. Sama seperti halnya di game-game mobile yang lain, di Hago ini juga terdapat bot dan ada beberapa ciri khas yang menandakan bahwa akun tersebut adalah sebuah bot. Ciri khas yang pertama adalah dia hanya memiliki satu medal dan itu adalah medal bocah populer, ya meskipun dia sudah memiliki waktu atau jumlah bertanding yang cukup banyak, ada sampai ribuan ataupun belasan ribu, tetapi untuk kemenangannya hanyalah sedikit, itu juga termasuk tanda bahwa dia adalah sebuah bot. Untuk medalnya sendiri, dia hanya memiliki medal bocah populer yang seharusnya juga memiliki banyak medal seperti ahli strategi yang hanya memerlukan 50 kemenangan di game SOS. Ciri khas yang selanjutnya adalah ketika kita mengajaknya untuk bertanding, dia akan langsung meresponnya, seperti ini. Ya, langsung di respon oleh si bot untuk melakukan pertandingan. Kapanpun kalian mengajaknya bermain, bot akan langsung meresponnya, entah itu siang, malam, pagi, ataupun sore. Akun bot pada game hago ini sangatlah membantu, terutama bagi kalian yang sedang insomnia dan ingin mencari lawan di malam hari. Kalian tidak perlu berlama-lama untuk mendapatkannya, si bot akan stand free 24 jam untuk menjadi lawan kalian. Kalau kalian memperhatikan di lobby terkadang ada jumlah pemain yang aktif dalam permainan tersebut, dan sangatlah tidak wajar kalau di tiap-tiap jam itu sama saja, hanya ada 15-20 ribu orang untuk tiap gamenya. Dan seharusnya ada jumlah yang sangat signifikan, perbedaannya entah itu di jam kerja ataupun di jam kerja, yang seharusnya di luar jam kerja itu lebih banyak daripada di jam kerja. Ataupun di waktu weekend yang seharusnya itu lebih banyak jumlah pemainnya, namun kenyataannya jumlahnya tetap sama, antara 15-20 ribu orang. Bahkan sangat jarang di atas 20 ribu orang. Bahkan ketika sudah dini hari, jumlah pemainnya masih sama antara 15-20 ribu orang, yang seharusnya lebih sedikit dan kemungkinan terbesar dari sekian banyaknya yang online, itu hanyalah sebuah bot. Dan diri khas yang selanjutnya adalah, ketika kita sudah selesai bermain, si bot akan langsung menawarkan permainan ulang atau bermain lagi. Dan ketika kita tolak dan kita ajak lagi, dia langsung meresponnya. Nah seperti itu, bot akan selalu mengajak kalian bermain setelah permainan selesai. Meskipun dia kalah ataupun menang, bot akan selalu mengajak kalian bermain lagi. Hingga kalian ingin mencari lawan lain, ataupun ingin mengakhiri permainan, ataupun menutup game hakunya sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang list master yang hilang. Ada dua kemungkinan menurut saya akan terjadinya hal ini. Ini adalah master yang abal-abal dan tidak jelas, karena game yang ia mainkan tidak ada, namun like-nya sampai tembus 6.000, bahkan sampai 7.000 ini. Ada dua kemungkinan, yang pertama adalah karena banyaknya keluhan dari master-master yang terkena spam. Seperti spam like, kemudian spam love, ataupun banyaknya yang meng-add mereka. Dan ya aku menghilangkannya dari list mencari teman ini, supaya mereka tidak terlalu terekspos oleh yang lain, sehingga para master tersebut tidak terkena spam lagi. Dan tidak terganggu ketika mereka bermain, dan itu akan memberikan kenyamanan pada mereka. Dan kemungkinan yang kedua adalah banyaknya orang atau master yang abal-abal, karena title master yang mereka dapat adalah hasil GB. Namun pendapat ini sangat lemah, jika karena akibat GB seharusnya masih ada beberapa master yang terdapat di pencarian teman ini. Dan kemungkinan yang terbesar adalah akibat banyaknya spam, like, ataupun ad brand yang mereka dapatkan, sehingga pihak aku menghilangkan list master di pencarian teman. Terima kasih telah menonton!